Kunjungan Presiden Jokowi membuahkan hasil Indonesia akan mengekspor produk kereta BUMN ke Afrika Diplomasi lintas negara selalu menjadi panggung penting di dunia politik internasional Dimana pertemuan bilateral antara pemimpin negara dapat menghasilkan dampak yang signifikan Bagi hubungan internasional serta perkembangan ekonomi kedua belah pihak Hal ini juga terjadi dalam pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Dan Presiden Mozambik, Philip Newsy Kunjungan Jokowi ke Mozambik ini tidak hanya menjadi simbol kerjasama antara dua negara Tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan ekspor produk Indonesia Dalam pertemuan tersebut terjadi beberapa perjanjian kerjasama yang akan membawa dampak positif pada kedua negara Salah satu hal yang menuju adalah rencana Indonesia untuk mengekspor produk kereta buat tambah dan usaha milik negara BUMN ke Mozambik Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara Dan menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam pengembangan industri Presiden Jokowi memberikan penekanan khusus pada pentingnya memperkuat kerjasama dengan Mozambik Dia menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Mozambik sebagai mitra preferential trade agreement PTA pertama bagi Indonesia di Afrika Dengan adanya kesepakatan PTA ini, neraja perdagangan antara kedua negara mengalami kenaikan yang signifikan Mencapai angka 78 persen pada Juni 2023 Ini merupakan indikasi kuat bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Mozambik mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi keduanya Presiden Jokowi juga menjadikan kunjungan ini sebagai memantum untuk mengundang Presiden Mozambik ke Indonesia Tidak hanya sekedar pertemuan bilateral, tetapi upaya ini juga menggabarkan komitmen Presiden Jokowi Dalam memperarat hubungan antara kedua negara dengan melibatkan pertukaran kunjungan resmi Maka ini tidak hanya menguntungkan secara bilateral, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada komunitas internasional Tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara negara-negara di berbagai belahan dunia Pada akhirnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Mozambik telah memberikan hasil yang nyata Dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan, kedua negara mengambil langkah konkret dalam bentuk kerjasama ekspor produk kereta Yang merupakan bukti dari komitmen Indonesia dalam mendukung perkembangan ekonomi Mozambik Selain itu, kesepakatan ini juga menggambarkan bahwa kolaborasi lintas negara Adalah kunci penting dalam membangun dunia yang lebih berintegrasi dan harmonis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.